Untuk menumbuhkan minat membaca sejak usia dini, Bayangkari Cabang Kota Waringin Timur mendirikan Taman Baca Keliling. Salah satu yang sudah dijalankan di Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaga, Kota Waringin Timur. Menggunakan kendaraan dinas roda dua yang telah dimodifikasi, Babinkam Tipmas Desa Sungai Paring, Polsek Cempaga, Brigadir Kepala Budi Hartono, Membawa sejumlah buku bacaan dan menyambangi pemukiman warga. Kehadiran Brigadir Kepala Budi disambut entusias warga terutama anak-anak, yang saat ini sedang menjalani sistem belajar jarak jauh akibat pandemi COVID-19. Di situ, Brigadir Kepala Budi membagikan buku untuk dipinjamkan kepada para generasi penerus bangsa ini. Buku tersebut seperti pelajaran agama, tentang kisah nabi, buku pembelajaran sekolah, hingga beragam buku ilmu pengetahuan umum. Program Taman Baca Keliling ini sejak tahun 2016, dan sampai saat ini dengan cara memodifikasi motor Babinkam Tipmas, dan ditambahkan etalasi di dalamnya, seperti saat ini pandemi COVID-19, program Taman Baca Keliling ini hadir dengan sistem door-to-door, atau dari pintu ke pintu. Tujuan ini dilaksanakan atau dijalankan sebagai kepedulian Polri dalam hal ini, Babinkam Tipmas Sungai Paring bersama-sama dengan Bayangkari Cabang Kotim, untuk peduli terhadap mutu pendidikan dan juga anak-anak yang ada di disa Sungai Paring. Kegiatan yang dilakukan merupakan salah satu program Bayangkari Cabang Kota Waringin Timur, dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Dengan menumbuhkan minat dan budaya membaca sejak dini. Program itu diberi nama Taman Baca Keliling Kemala. Kami dari Bayangkari Cabang Kota Waringin Timur berinisiasi, untuk membuat perpustakaan ini menjadi Taman Bacaan Keliling. Kami bekerjasama dengan Babinkam Tipmas, Desa Sungai Paring, Posek Cepaga, meminjamkan buku dengan sistem door-to-door. Cara door-to-door ini menjadi lebih aman dan juga efektif di masa pandemi, karena anak-anak dapat meminjam buku tersebut langsung dari rumahnya. Keseriusan Berip Kabudi menjalankan program Taman Baca Keliling Kemala, diapresiasi oleh Kapolres Kota Waringin Timur. Dan Kapolres juga meminta anggotanya tersebut mensosialisasikan pentingnya menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya berharap bermunculanlah terus Berip Kabudi-Brib Kabudi yang baru, yang bisa minimal menyamai apa yang telah dilakukan oleh Berip Kabudi Harton. Dan saya memberikan apresiasi, serta ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, atas berbagai pengabdian, atas berbagai kreativitas, dan atas berbagai sumbangsih Berip Kabudi Hartono terhadap masyarakat di wilayah binanya. Dengan adanya Taman Baca Keliling tersebut, maka generasi penerus bisa mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Apalagi saat ini, di tengah pandemi COVID-19, mereka memiliki banyak waktu luang. Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.